Kalau ternyata hati kita, ya dalam amal kita kita ibadah, kita perbuat baik, kita membantu orang Cuma hati kita, tujuan kita melakukan hal itu biar kita dikatakan orang yang hebat Orang yang Masya Allah, orang yang the best lah Maka amalmu yang sebesar apapun nilainya, gak akan ada nilainya Di sisi Allah sebab niatmu yang gak baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah Wa ala ari wa sohabi wa man wala Wa ala al-mu'alif wa al-habib wa abdallah bin al-haddad Di kitab hi Suluk Ati abu sulukil murid La'ankal faslun wa ala al-murid Ayyidtahida fi hibdi qalbihi min al-waswas Wa al-afat Wa al-khawatir radiyah Wa liyakum ala Fabi qalbihi hajibah min al-muraqabah Yamna'uha Minadukuli ilayhi Fa innaha indakhalat hu afsadat Wa yaksuru ba'da dhalika Ikharaju ha minhu Wa liyubadz ki tankiyyat qalbihi Alladhi wa muadu'u nabri rabbihi Min al-mayli ila shahawad kumya Wa min al-hibdi wal-gilli wal-mishyi L'ahad min al-muslimin Wa min al-dhan Al-suhu L'ahad minhum Wa liakun nasihan lhum Rahimah bihim Mushfiqan alayhim Muqtakidan Al-khair Muqtakidan Al-khair fihim Yuhibu laha ma yuhibu linafsih Min al-khair Wa yakruhu lahumma yakruhu linafsih min al-shair Ma'am Kemana kan Alwir Masya Allah Alhamdulillah 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 sehat selalu Kita ini tempatnya Berapa sportnya naikkan terus Masya Allah Ini tuh sportnya kita ini Mas Rifa ini Ternyata dari tempat Biasanya dikari tempat Mungkin Mas Rifa ini Ternyata banyak pengalaman Iya Pengalaman sama keluarga Alhamdulillah Alhamdulillah Pada hari ini Melanjutkan Jadi pakai pembahasan Bitan kemarin Enggak Karena Bila imam hajad ini Menulis Sebuah karya tulis ini Bersambung Kemarin kita sudah diajari Bagaimana cara Agar hati kita bisa bersih Kalau kita mau sambung sama Allah Bisa sambung sama Allah Pertama kan kemarin Beliau mengajarkan kita Taubat kita perbaiki dulu Karena Taubat itu inti pertama Yang mana di dalam taubat itu Terkandung makna Ya Allah Engkau Tuhan yang maha dunyar Engkau Tuhan yang maha luhur Dan kami hambamu yang banyak dosa Yang maha kalah Maha lupa Di dalam taubat terkandung Kita menghasilkan Allah Karena dia akan diri kita sendiri Dan itulah seorang Maka di dalam Tuhan yang dihitungnya Tuhan yang dihitung Setelah Mengajarkan kita Bagaimana cara taubat Kemudian beliau mengajak kita Untuknya apa Kita sudah mulai sukses dalam taubat Kita mulai sukses dalam taubat kita Kemudian pasti akan ada Hal-hal yang mengganggu rupan kita Mengganggu bagaimana Istiqomahan kita dalam taubat ini Itu gagal Terpotong Engkak sukses Nah karena setan selalu berusaha Bagaimana biar Apa yang kita harapkan Itu enggak cool Karena kan kuncinya harus istiqomah Cuma taubat sekali Terus kembali lagi Itu bukan taubat Kemarin sudah ingin mengatakan Sarat taubat itu apa Sarat taubat yang mana dia ini Dia itu niat dalam hatinya Niat dalam hatinya Untuknya menyesal Atas dosa yang dikerjakan Dan tidak akan mengulangnya Seumur hidup Nah kalau sampai terputus Maka taubatnya ini berarti gagal Ulang lagi Nah maka kalau kita sudah sukses itu Mulai taubat kita mulai berjalan Maka setan mulai berusaha Bagaimana Istiqomahan kita dalam taubat ini Maka Ini yang mengatakan Bagaimana Langkah berikutnya kita harus Lebih Bersungguh-sungguh lagi Lebih kita bersungguh-sungguh lagi Jalan menjaga hati kita Dari sifat was-was Dari penyakit-penyakit hati Karena penyakit-penyakit hati Itu juga termasuk hal yang Merusak taubat kita Dengan penyakit hati Adanya rasa iri Su'uban Terperasangka buruk Kemudian Asut dan sebagainya Maka Penyakit-penyakit itu tadi Itu akan menutup hati kita Sekarang kita Sebagai orang Ini tidak di rumah Bagaimana sih Biar kita Rumah kita ini aman Rumah kita besar Kita nggak mungkin Ngetek siap hari Pasanglah di situ Bukan caranya Salah satu Cara Cuma saja juga Mengajarkan kita Seperti itu Biar kita ini Nggak kecolongan Maka kita harus Pasang Sisi Dari Dalam hati Jangan sampai Penyakit-penyakit Ini tadi Yang sudah mulai Bisa diobati Ternyata mulai Merbak lagi Masuk ke dalam Hati lagi Karena kalau sudah Masuk Kata beliau Ya suruh Susah untuk keluar Susah untuk keluar Ya suruh Kalau sudah masuk Susah Maka kata beliau Ketika engkau Sudah benar-benar niat Ya Sungguh-sungguh Langkau di dalam Menjaga hatinya Karena hati ini Adalah Pandangannya Allah Allah itu Nggak melihat Suhu kita Pakaian kita Amal kita Allah itu Melihat hati kita Pertama Allah Melihat hati kita Bagaimana Cara kita Berpandang Bagaimana Cara kita Berperasangka Kepada Allah Bagaimana Cara kita Berperasangka Kepada makhluk Ini yang pertama Kepada Allah Kalau ternyata Hati kita Ya dalam Amal kita Kita ibadah Kita perbuat baik Kita membantu orang Cuma Hati kita Tujuan kita Melakukan hal itu Biar kita Dikatakan orang yang hebat Orang yang Masya Allah Orang yang Bebes lah Maka Amalmu yang Sebesar Apapun Nilainya Nggak akan ada Nilainya Di sisi Allah Sebab Niatmu yang Nggak baik Tandanya Niatmu Penyakit Amalmu ini Terjangkit Penyakit Tapi bukan Bukan karena Allah Bukan karena 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 urusan dunia Bila sudah mengatakan Prok sukul Dimusibatin apa Penyakitnya Segala penyakit Segala masalah Di dunia Perceraian Permutuhan Persengketaan Pembunuhan Pencurian Semua ada rasa Apa Iri Cinti Hasut Nggak senang Dengan kebaikan Yang didapat Dengan orang Nggak keluar Dari itu Semua Kemudian Cipat penci Terhadap Sesama muslim Bahkan Sesama muslim Maka Hati-hati Kata beliau Segilah engkau Orang yang Menasehati Bukan orang Yang menensi Maka langkah pertama Sebelum kita Menasehati Orang lain Menasehatilah Diri kita sendiri Menasehatilah Diri kita sendiri Ya kan Dengan cara apa Terperasaan Kapai Positive thinking Soal ini Jadi setiap Keadaan yang ada Kita usahakan Positive thinking Dan positive thinking Itu adalah Salah satu cara Kita menasehati Hati-hati Kandil kita Nah Sangat baik Nah Jadi kalau Pas-pas itu Kalau nggak ragu ragu Itu sama Atau bedo Sama Sama Kalau bedo Itu berarti Mending Ditinggalkan Segala sesuatu Kalau dalam Hati-hati kebaikan Ya kan Maka Hati itu Nggak baik Kita ragu ragu Dalam kebaikan Tidak baik Contoh nih Ada orang Yang nadir Pengajian Yang nadir Was-was Berarti Was-was itu Nggak baik Kenapa Anda was-was Dalam kebaikan Kenapa Karena setan Berusaha Membuat kita Agar kita Ini ragu Agar kita Nggak sampai Ketujuan Kebaikan Maka kita Dibuat was-was Dengan pikiran Yang macam-macam Nanti Kalau Hujan Tengah jalan Gimana Nanti pulangnya Kemaleman Gimana Nanti Kalau aku Mules Gimana Jadi Banyak-banyak Hal dibuat Ya kan Biar kita Nggak sampai Pengasihnya Padahal Sudah jelas Kamu datang Pengasihnya Di situ Istinya berkah Makanannya Berkah Karena apa Dibajakan Sekolah Wabikir Dan sebagainya Tapi kita Dibuat Raku Tidak Tidak Datang Ketempat Kebaikan Itu Akhirnya Kita tidur Ya Tidur Tidur rumah Sama-sama Sama-sama Tidak Beganya Yang tidur Tidak Dapat Apa-apa Yang sana Dapat Plus-plus Dapat Doanya Orang Banyak Doa Bukan Banyak Najian Itu Nah Ya kan Yang Jau Tidak Lihatkan Termasuk Hal yang Paling penting Cara Kita Menuhiasi Hati Dibu Kita Setiap Kali Ada Hal Kebaikan Yang Mana Kalau Antartimpa Pada Kita 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 Senang Maka Kita Senang Juga Ketika Tumpah Kepada Orang Lai Kita Senang Kalau Dapat Uang Maka Kita Senang Kalau Teman Kita Dapat Uang Kita Senang Kalau Orang Senang Sama Kita Teman Teman Baik Sama Kita Maka Kita Senang Kalau Orang Lai Baik Dan Mereka Begitu Sebaliknya Kita Harus Tidak Senang Kalau Hal Yang Menimpa Kepada Kita Itu Diganggu Sama Orang Maka Kita Harus Tidak Senang Kalau Orang Lain Diganggu Sama Orang Teman Kita Diganggu Sama Orang Kalau Sudah Mulai Ada Rasa Seperti Itu Apa Yang Ada Diri Kita Yang Kita Senang Yang Tidak Kita Senang Itu Tidak Kepada Orang Lain Dan Kita Memberikan Jampak Yang Sama Seperti Diri Kita Tidak Tandanya Kita Sukses Dalam Menasihati Diri Kita Untuk Berbas Sangka Baik Kepada Allah Dan Sesama Masjid Karena Kita Tidak Tidak Sadar Tidak Tidak Sikap Kita Sering Apa Ya Kita Tidak Terima Kalau Orang Lain Dapat Hikmat Mungkin Dibilang Dibar Tugur Dibar Dibar Jadi Makanya Kita Harus Obati Itu Jangan Kita Ikuti Ketika Ada Prasangga Seperti Itu Kita Harus Selama Tidak Terucap Selama Tidak Terucap Insya Allah Belum Dicatat Dosa Selama Tidak Terucap Masih Dalam Hati Dan Kita Berusaha Mengobati Dengan Kita Lawan Prasangga Buruk Dengan Prasangga Baik Yang Bisa Cuma Kita Misalnya Contoh Ada Orang Kita Sikmat Kita Gak Dapet Dia Dapet Kan Kita Jengkel Kita Harus Lawan Oh Enggak Emang Dia Pantes Kita Cari Positif Dia Orang Yang Kerja Teras Dia Pantes Menjauhkan Hal Itu Wajar Dia Emang Lebih Pantes Kita Cari Bagaimana Agar Pikiran Negatif King-king Kita Semakin Makin 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 Mematih Positif Tinggin Itu Kembali Kita Masing-Masing Masing Masing Barak Allah Jajah Bapak Air Mas Allah Ini Tadi saya Belum Bila Kita Ini Tempat Ini Di Jogel Agung Ini Daerah Obadang Semarang Berges Berges Arah Bandungan Asik Asik Kayak.. Masih pertin.. Walaupun siang-siang pun juga gak panjang Masih ada.. Masih ada.. Temen-temen.. Atau.. Yang lagi nonton.. Mungkin.. Kalau lagi ada itu.. Mungkin bisa sampai ke sini juga gitu.. Kaliannya juga oke.. Baiklah.. Baiklah.. Semoga.. 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 Oke temen-temen.. Terima kasih.. Sebelumnya.. Kami juga mau mengucapin.. Terima kasih buat temen-temen.. Segitu kalian selama ini sudah subscribe.. Tak ada.. gar Sudah like dan.. Sudah share.. Yang lain.. Semoga .. Semoga…. Semoga.. Semoga.. Genera.. Semoga.. Ngateng dan.. Lalu agak macam itu.. Di subscribe ya.. Jangan dosen.. Kalau ada kritik segala.. Kenapa.. LET... teman-teman sampaikan bisa ditulis di kolom koma Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh